Samsung Electronics Indonesia meluncurkan smartphone sejutaan terbarunya, yaitu Galaxy A04. Smartphone ini mengusung fitur unggulan seperti kamera 50MP, prosesor Octa-Core, RAM hingga 4GB yang juga didukung RAM plus hingga 4GB, baterai 5000 mAh, serta layar 6,5 inci. Galaxy A04 hadir dalam varian warna super, green, dan black dengan dua pilihan RAM dan memori. Varian RAM 3GB dan memori 32GB ditawarkan eksklusif secara online mulai 19 Oktober 2022 dengan harga Rp 1.499.000. Sementara varian RAM 4GB dan memori 64GB di harga Rp 1.799.000.000 akan tersedia secara online dan offline mulai 21 Oktober 2022. Indosat Uri Doha Cisen menghentikan operasi dan menutup layanan provider digital Mpower mulai Senin 17 Oktober 2022. Pertama kali diluncurkan pada Desember 2020, kehadiran Mpower awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet kalangan muda. Ketika itu, Mpower dari Indosat ini meramaikan provider digital yang sudah lebih dulu hadir di tanah air, seperti Bayu dari Telkomsel, Live On dari Excel Aksiata, dan Switch Mobile dari Smartfriend. Namun, belum genap 2 tahun hadir, Mpower resmi ditutup. Mpower terpantau sudah memberikan email pemberitahuan soal penghentian operasi layanannya ini ke para pelanggan. Nantinya, para pelanggan Mpower secara otomatis akan dialihkan menjadi pelanggan IM3. Mpower sendiri memiliki nasib yang sama seperti Switch Mobile. Provider digital milik Smartfriend itu juga sudah lebih dulu tutup pada Januari 2021 lalu. Kingston Fury, divisi gaming dari Kingston Technology, meluncurkan anggota baru dari rangkaian produknya yaitu Kingston Fury Beast DDR4 RGB edisi spesial. Punya nama edisi spesial menghadirkan modul yang berbeda di antara rangkaian Kingston Fury lainnya. Di antaranya menggunakan penyebar panas atau heatsink berwarna putih sehingga memberi kesan unik. Selain heatsink, memori yang mengedepankan tampilan lebih gaya ini juga dilengkapi dengan pola pencahayaan RGB yang dapat dikostumisasi maupun secara otomatis. Kingston Fury Beast DDR4 RGB edisi spesial tersedia dalam kapasitas modul tunggal sebesar 8GB, 16GB, dan kapasitas kit sebesar 16GB dan 32GB. Sementara untuk harganya, versi 16GB dibanderol dengan harga Rp 1.550.000 dan versi 32GB di harga Rp 2.550.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!